Oke, selamat menikmati Kita lanjut ke materian lagi ya Jadi, besok pas masuk lagi Kak Bakalan Ulangin materian lagi Oke lah, oke aku Rekam jam setengah tiga Semoga kalian paham nanti Soalnya ini masuk ke bab 6 kita Oke, saya bersarkan dulu Ini tidak bakalan lama Kemarin kan sejam Oke, kalian dengarkan Baik-baik Apalagi yang biasanya main HP Yang pocok Biasanya, pocok kiri Golongan Sydney Biasanya main HP Karena rame yang lama Namun Sinan tengah Tauru Saya lanjut ya Jadi, Tauru Wisan yang lanjut-lanjut Bulu dewa Cuman ya Buat apa Berdiri sama cowok Apain Oke, selesai Kita mulai ya Semoga kalian paham Apa yang kita jelaskan Melaku ya Oke, melaku ya Oke, kita masuk ke aplikasi Of the finite Integral Oke, masuk ke Aplikasi Integral Jadi, ini Bagaimana gini Pertama yaitu volume Using cross-section Kalau misalkan kita Ambil seperbagian Jadi, gambarnya Kayak gini Kalau misalkan Ada suatu ruangan Kayak gang di gambar Kayak gambar Mungkin tidak Kesarkan lagi Nah, kalian menggantikan Ruangan yang Ada di dalam gambar Gambar 6 PR1 Nah Ini kan ada suatu ruangan Ada suatu ruangan Ada suatu daerah Ini kan namanya nanti Suatu luasan daerah Sama kayak Misalkan kita menghitung Luas Apa ya Kayak luas Tabung Luas tabungnya Komisnya apa PR2 x tinggi PR2 x tinggi PR2 kan Apa Luas alas Nah, ini kan sama Ada suatu luasan Di daerah sini Ini kan Ini diambil kayak gini Seperti bagian aja Ini Satu bagian luasan Nah, konsepnya kayak gitu awalnya Nanti ujungnya adalah Dikali tinggi ini Nanti Maksudnya tingginya adalah Sejarah antara A sama B Dari sini sih Dari Dari apa Volume using cross section Dari situ Jadi intinya adalah Nanti Plain region Whose area we know Jadi Suatu bidang Dimana kita tahu Itu luasnya itu Nanti Kalau misalkan kita mau Ngitung Volume nya Pasti ada tingginya Nanti kayak digambar Jadi Volume nya pasti Area nya digalikan Tinggi Nanti Atau luas area Dikalikan tinggi Itu Volume Volume sumisan awal Sama kayak kita Ngitung volume tabung Luas area Sekali tinggi Atau yang lain-lain Nah, sebenarnya apa Konsepnya Sebenarnya Kalau misalkan Dari luasan ini Kita ambil Seperbagian tempat Dari XK-1 Sampai XK Kita ambil Satu bagian Satu bagian Satu bagian Dari situ Nah, kalau misalkan Kita gambar Kita gambar Tinggal kayak gini aja Gambar Jadi, satu bagian Dari A sampai B Kita ambil Seper bagian Ini yang nanti Ujungnya adalah Delta XK Kayak kemarin Delta XK itu Nah, nanti ujungnya ini Ini nanti namanya Delta XK Berarti apa Nah, ini kan Luasan Luasan daerah Ingat Delta XK Pasti disini Nanti ujungnya Adalah mendekati 0 Delta XK Terus itu Karena Delta XK Mendekati 0 Nanti Ujungnya Delta XK Ini bakalan jadi DX Nanti Kalau kalian masih ingat Yang lain Berarti apa Luasan ini Luasan alas Dikalikan tingginya Itu Delta X Nah, ini kan Volume dari sini Itu ujungnya Nah, itu kan Cuma satu bagian Yang dari kamar ini Nah, setiap luasan ini Kan Ada seperbagian ini Ada seperbagian lain Ada seperbagian yang lain Itu kan nanti Kalau misalkan Semua volume di jumlah Kan nanti Volume dari A sampai B Jelas sih Nah, disini Kalau kalian misalkan Bisa baca disini Volume of the gate Slide Jadi volume dari Suatu Apa Padatan Padatan Saya lebih lupa Nanti Suatu ruangan Kayak gini Polong Dinyatakan Sebagai AXK Atau luasan Darah ini Dikalikan tingginya Jadi luas Alas Jadi ini Alas Alas Dikalikan tingginya Ini gitu Nah, disini VK Atau luas Volume K Dari seperbagian Yang K Yang diambil Disini tadi Awal Itu Sama dengan Apa Delta XK Dikalikan Eh, AXK Dikalikan Delta XK Ini luas Alas Dikalikan Tinggi Ini kan Cuma Seperbagian Ya kan Ini kan Cuma Seperbagian Nah, kalau misalkan Semua bagian Berarti kan Pasti Sigma Dari Volume Ke Slab Dari volume Semuanya Dari bagian Bagian Maksudnya Disini B totalnya Setara Dengan Sigma K Sama N AXK Sampai Delta XK Tujungnya Nah Kalau misalkan Delta XK Menekati 0 Delta XK Menekati 0 Itu artinya Apa N Mendekati T Berarti Delta XK Menekati 0 Oleh Karena Karena N Menekati T Hingga N Menekati T Hingga Karena N Menekati T Hingga Itu berpengaruh Pada Delta XK Menekati 0 Berarti pada Saat N Menekati T Hingga Dari K Sama 1 Sama N Berarti Nanti Bisa Diteruskan Sebagai Integran A Sama B A X Sampai Kecilnya Delta X K Karena Pembagian Ini Ruangan Padatan Ini Nanti Bakalan Dibagi Sebanyak N Kali Jadi Padatan Iki Padatan Satu N Padatan Satu Nanti Semua Total Padatan Iki Jadi Volume Total Iki Semakin Kecil Iki Semakin Kecil Padatan Iki Semakin Kecil Error Nanti Dex N Diri Video Diri N Diri N N Diri N Sampai N Volume N Sampai N Di total semua itu sama dengan integral A sama B AX DX Oke ya Nanti ujungnya DTX yang sangking kecilnya Nanti ujungnya bakalan jadi DX Jadi definisi yang pertama Volume dari suatu solid integrable Dari suatu solid atau padatan Yang dapat diintegralkan Pada area AX Dari A sampai B Dapat dinyatakan sebagai V sama dengan A Integral A sama B AX DX Nah itu Jadi Semoga kalian paham Makanya aku pakai kursor Biar lebih enak Eh aku pakai kursor Ini apa Ini tidak geraknya Ini tidak geraknya Ini aku lali Oke Kalkulatin the volume of a solid Menghitung suatu volume Dari suatu solid Pertama adalah gambarkan Padatannya Pada suatu Section Atau bagian tertentu Yang kalian ketahui Makanya Ingat dikit yang cross section Yang kalian ketahui Tipikalnya gimana Terus Tentukan Luasan dari AX Yang kalian harus tahu Setelah itu Tentukan limit dari integrasinya Baru hitung Volumenya Ingat tadi kan kita pakai limit Ini adalah langkah-langkah Secara umum Tidak gini Gini Suatu piramida Dengan tinggi 3 meter Mempunyai Base That is 3 meter On a side Suatu kotak Kotak Dengan sisi 3 meter The cross section of the pyramid Piramida Were formed regular to The altitude X meter Down From the vertex Is a square XM On a side Then the volume Of the pyramid Tingginya Dari 0 0 sampai 3 Tingginya dari 0 sampai 3 Jadi tingginya piramida 3 meter Juga tahu teman ya Piramida Kalau tingginya 3 meter Sama saja Nah berarti apa Ambil saja Perbagian tempat Ini Ini nanti yang ujungnya Bakalan jadi AX Ini Jadi AX Nah misal Kalau ini diambil Sebanyak X Ini disini Ambil saja Di titik X Sembarang Jadi dari 0 sampai 3 Ini integralnya 0 sampai 3 Jadi dari Interval 0 sampai 3 Ini ambil saja X sembarang Entah X disini Entah X disini Jadi X ini Nilainya sembarang Pokoknya Antara 0 sampai 3 Nah ini Kalau misalkan Ditarik garis Itu pasti menghasilkan Gambar Tingkatnya Pasti menghasilkan Gambarnya Seperti ini Jadi di tengah-tengah Kalau misalkan Diti X Ditarik ke atas Selengkok X Ditarik ke bawah Nanti juga Sebabah Sebesar X Jadi kalau misalkan Ini kamu bagi Kesana Ini pasti X semua Makanya disini Kan ini 3 Maksudnya 3 Jadi 3 Jadi kalau misalkan Ini X nya 2 Berarti Sisinya 2 semua Maksudnya disoalkan Ini 2 Kalau misalkan Ini X Jadi maksudnya Sembarang X disini Di area-area Jadi ini X Ini X Ini X Ini X Ini X Di area-area Maksudnya area-area Terserah X nya ini Nanti gitu Ambilnya Berarti apa Luas alas Sekali Tinggi Tingginya itu Kan kecil Nanti dari Titik Sampai Ke X Luas alas Tingginya di X Jangan langsung Kesini Nah ini kan tinggal 3 kali Tingginya 3 Kali sepertiga Kan gitu Kalau misalkan Volume ini kan Di rumusan SMA Rumusan Apa Limas itu kan Sepertiga Luas alas Sekali tinggi Nah Alasnya kita Nggak tahu Yang penting Alasnya kota Gitu Yang penting Alasnya kota Dimana Semuanya Dibatasi oleh Apa Di Membunyai Domen Sebesar X Dari 0 sampai 3 Jadi kalau misalkan Kita ambil X Sembarang nanti Di antara 0 sampai 3 Kok bagalan Ada Kotak yang sama Kayak alas ini Tapi panjangnya X ini Kok ngonong Jadi kalau misalkan Kita hitung ya Kita ambil Ini nanti Kalau misalkan Kita ambil Sebarang Volume Dari Apa Volume Dari X Itu kan tinggal Luas alas Sekali tinggi Semakin kecil Semakin bagus Nanti Kalau misalkan Kita integralkan Dari 0 sampai 3 Kan bagus banget AXD Jadi luas alas Sekali tinggi Seperbagian Senggig Kok iso A Seperbagian Senggig Alas Jadi Bisa jadi X nya Kok diambil Di daerah sini Bisa Dengan Delta X Yang ini Kok X nya Bisa diambil Daerah sini Terserah Yang kuat Bisa ambil Di belakangnya Gambar X Bisa Yang penting Nanti kan Di sigma Atau Dijumlahkan Jadi Area Proseksinya Pasti AX Sama Dan X Kuadrat Tingginya Semakin kecil Semakin bagus Tingginya Sebenarnya Delta X Selingginya Sebenarnya Jarak Antara Yang Yang Bikin Disini Bukan Delta X Tapi Bukan Delta X Ya Delta X Boleh Aja Jadi Luas Alas Kali Tinggi Jadi Gambarnya Kayak Apa Kalau Misalkan X nya Diambil Jadi Ada Piramida Kecil Banget Nanti Delta X Kecil Banget Sekitar Sini Kalau Misalkan Diambil Nanti Anggap Pasti Cucuil Banget Delta X Kecil Banget Delta X Delta X Dari Kecil Delta X Delta X Kalau Misalkan Dekati Nol Kecil Banget DTX DTX Yang Kalian Ambil Nah Itu Bakalnya Jadi DX Makanya Karena Yang Diambil Panjang Alas Sisi 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 Dengan Bentuk Persegi Makanya AX Pasti X Kwadrat Sisi Kali Sisi Nah Berarti Apa V Nya Bakalnya Jadi 0 Sama 3 AX Terus Delta X Kan Jarus Ingat V Atau Delta V Sama Dengan AX Kalikan Delta X Kalau Misalkan Delta X Menegati Nol Seperti Penjelasan Sebelum Berarti Nanti Jadi DV AX DX Kalau Misalkan Mau Menghitung Volumenya Berarti V Sama Dengan Integral A Sama 3 AX DX Sepuluh 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 Volumenya Total Dari Semua B Ini Apa Integral A B AX DX Dengan Diambil Seperbagian Kecil Sama Kita 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 Ambil Sepuluh Sepuluh Bagian Kecil Semuanya Dari Sini Bagi Apa Integral A Sama 3 A X DX Sama Teorema Sebelum Memanggan Dapat 0 Sama 3 X Kwadrat DX Hasilnya X 3 Kalau Hitung Hasilnya 9 Metern Kalau Hitung Ya Semoga Kalian Paham Kalau Misalkan Gak Paham Kalian Ulang Ulang Aja Terus Atau Kalian Bisa Cat Nomor Ku Nanti Jelaskan Lakin Tapi Kita Mungkin Gak Bisa Ketemu Gak Tau Se Ya Semoga Kita Bisa Ketemulah Nah Yang Contoh Selanjut Ini Ketuga Sama Ini Jadi Apa A Curve Which Sebenarnya Kalian Harusnya Baca Sendiri Misalkan Contoh Contoh Gini Biar Nggak Habiskan Banyak Waktu Ini Gini Ini Kalau Yang Ini Suatu Silinder Berbentuk Lingkaran Silinder Kan Tabung Silinder Berbentuk Lingkaran Dengan Jari-jarinya Tiga Ada Suatu Bagian The Second Plane Cross The First Plane At 45 Degree Angel At The Center Of The Cilinder When The Volume Of The Witch Jadi Bentuk Bambu Rengcing Jadi Jelasannya Ini Sudutnya 45 Derajat Berarti X Ini X Tangan 45 Satu Berarti X 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 Itu Jadi Biar Tangan 45 Nya Satu Tangan 45 Berarti X Depan X X X Jadi Silinder Dengan Rumusan Apa Silinder E Silindernya Adalah X Kwadrat Plus Y Kwadrat Sama Dengan Sembilan Jadi Apa Bentuk Tabung Tapi Kita Tidak Butuh Tapi Tapi Eh Sehat 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 Lupa Ini Kayak Lingkaran Kayak Apa Bentuk Tabung Lingkaran Terus Diiris Jadi Kita Pengen Hitung Volumen Dari Sini Nah Tabung Dasarnya Apa Lingkaran Kan Disini X Kwadrat Y Kwadrat Sama Dan 9 Disini Dari 0 Sama 3 Tapi Dibutuhkan Cuma Niki Aja Berarti Disini Apa 3 Atas 3 Disini Nanti Min 3 Ini Diiris Dengan 45 Derajat Berarti Apa Ini Kalau Geser Pasti 45 Derajat Juga Ini Ikat X X Bisa Berlilai Berapa Diantara 0 Sama 3 Bisa Jadi 2 Bisa 1 Bisa 0 5 Bisa Jadi Makanya Diperumumkan Dalam Bentuk X Karena X Domain Nah Nanti Kita Dapat Apa Di Daerah Sini Nanti Ini Lingkaran Jadi Kalau Misalkan X Kwadrat Y Kwadrat Berarti Y Sama Dengan Plus Minus 9 Min X Kwadrat Akar Berarti Daerah Alas Yang Alas Ini kan 9 Yang Atas Ini 9 Plus Min X Kwadrat Tapi Yang Positif Yang Bawa Ini Min Akar 9 Min X Kwadrat Yang Bawa Ini 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 Minus Akar 9 Min X Kwadrat Yang Atas Ini 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 Min X Kwadrat Akar Nah Berarti Apa Ini Kita Butuh Luasan Ini Nanti Tinggini Jelas DX Langsung Kita Butuh Luasan Luasan Ini 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 Ikan X Nah Ini Ini Min 9 Min X Kwadrat Ini Nah Ini Kesana 0 Ini Semua 0 Sama Kesatas Berarti 9 Min X Kwadrat Berarti 9 Min X Kwadrat Akar Dikurangi Min 9 Akar 9 Min X Kwadrat Untuk Mencari Panjang Ini Makanya Total Ini Sama Ini Pasti 2 Akar 9 Min X Kwadrat Dari Mana Iki Merene Itu Panjang Adalah Akar 9 Min X Kwadrat Sedangkan Iki Panjang Iki Kalau Iki Sama Tapi Karena Iki Negatif Makanya Minus 9 Min X Kwadrat Ini Sumbuh Negatif Y Makanya Panjang Iki Luas Alas Kali Tinggi Tingginya Adalah X Eh Lebarnya Tinggi Kali Panjang Panjang Kali Tinggi Berarti Tingginya X Berarti X Panjang Iki Panjang Ini kan Dua akar 9 Min X Kwadrat Nanti Berarti kan Luas Iki Nah Setelah Iki Tinggal Dx Integral A Sambai D Integral Antara 0 Sambai 3 Sama Iki Iki Ngomong Itu Kalau Menghitung Luasan Biasa Syarat Kita Bisa Menghitung Iki Adalah Kita Harus Tahu Luasan Area Yang Kita Bagi Syarat Ik Ngomong Maka Nih Kudung Gambar Sih Kalau Misalkan Nggak Dikambar Nggak Bisa Oke Ya Nah Sekarang Ngomong Kita Kebagaian Masih Yuki Solace Of Revolution The Dish Method Jadi Gini Gambar Nggak AX Sama Dahan PR Kuadrat Ini kan Luas Dari Suatu Lingkaran Jadi Setiap Ruangan Itu Diambil Suatu Lingkaran Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Menghitung Volume Dari Benda Kita Ambil Luas Dengan Anggap Benda Yang Lingkaran Nggak 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 Mesti Ketemu Iki Dari Mana Nggak 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 Oke Misal Kita Mau Menghitung Ruangan Volume Iki Pada Saat Dia Kamu Diputar Senggu X Ambil Seperbagian Iki Iki DX Karena DX Kecil Cuma Jadi Garis Kalau Misalkan Iki Diputar Pasti Garis Merah Iki Tidak Benda Solid Dis Sengking Kecil Ya 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 Kan Berarti Apa Berarti Dari Sini Jari 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 Dari Dis Dari Tinggi Yang Kecil Yang Sebelah Sini Kaca Seperti Volumen Dari Dis Volumen Dari Dis Luas Alah Sekali Tinggi Karena Kecil Mungkin Gak Kelihatan Iki Tak Perjelas Dengan Cara Iki Misal Kita Mau Menghitung Iki Kita Ambil Uang Nani Aku Gabar Dwi Akan Senggal Enang Google Misal Kita Mau Menghitung Volume Dari FX Daerah FX Dari A Sama B Kalau Misalkan Putar Di Sumbu X Misal Kita Putar Di Sumbu X Kita Ambil Aja Dulu Perbagian Tempat Anggap Delta X Anggap Delta X Ambil Aja Kita Putar Kita Putar Ini Inget Kecil Banget Loh Anjan Mering Tapi Kecil Banget Jadi Seolah Olah Lungus Sengking Kecil Nanti Jadi Apa Nanti 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 Kita Kecil Banget Kita Kita Putar Sekarang Kita Bisa Bayangkan Putar Dimana Hasil Tidak Perbesar jdx diputar pasti nanti gambarnya jadi gini kan kalau yang gambarnya sebelumnya kamu putar kamu putar sekarang tak perbesar pasti jadi gini nah berarti apa? tetep kan ini fx nya kan ingat ini mendekati kotak yang miring tadi yang atas itu mendekati kotak daerah ini mendekati kotak setiap kotak biasa mendekati diputar kayak tabung kan ini ngetabung kayak cincin kotak yang kalian pakai cincin yang ada di tangan kalau misalkan menghitung volume ini kan luas alas dari cincin itu yang bawah yang kalian biasanya masukkan digalikan tingginya yang kecil banget yang tipis ke pergelangan cincin ini kan kayak gini ini luas alas dari cincin yang berputar luas alas terus delta x nya yang tadi kan ini tinggi berarti apa? luas alas ini x tingginya kan nah luas alasnya apa? berarti kan dari titik pusat ini yang diputar awal yang diputar awal berarti kan ini fx yang diputar tadi bisa mainkan ya bisa mainkan ya ini harus penuh dengan imajinasi kalau misalkan gak bisa mengimajinasikan berarti imajinasi disini gak liar plus ya punya imajinasi yang cukup liar jangan liar liar anak laki-laki biasanya yang liar oke ya kita lanjut berarti kan apa ya ini kayak jari-jarinya ya fx sih kan kayak yang tinggi sebelumnya ini kan fx diputar ya jadi gini kan fx nanti inget ini delta x tak terbesar aja kan jadi gini berarti kan luas alas luas alas ini apa? pr kuadrat kan nah R nya kan fx yaitu kan pfx kuadrat nah dali tinggi nah tinggi itu apa? delta x berarti luas volume ini adalah pfx kuadrat jari-jari gali-kan delta x kan disini volume ini kan pr kuadrat gali-kan tinggi karena ini memang seperbagian tempat bangkan disini anggap aja delta v gali-kan pfx kuadrat gali-kan delta x ini kan cuma satu bagian tempat aja kan yang satu bagian tempat yang kita ambilkan dari sini kan nah berarti apa? kita harus total semua nih kalau delta x menekati 0 berarti kan db sama dengan pfx kuadrat dx kan dari sini berarti semua volume total dari iq adalah apa? integral a sampai b kan gitu a sampai b pfx kuadrat dx seperti itu pfx kuadrat dx misalnya itu kan kenapa kok volume ini rumusnya itu nah buku-buku SMA nah ini kalau misalkan digambarkan lagi volume ini kan gini eh volume ini ha 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 gini lah volume nya kalau digambarkan lagi ruangannya ini di dalam situ ingat ini tabung rek cakanya tak tabung gak masalah g lagi g lagi g lagi jadi sekarang gini nah jadi rumusnya apa? g pfx kuadrat dx untuk seperbagian tempat nah sekarang apa? kita lanjutkan aja langsung c nah sekarang kita lanjut dulu ke nah kalau misalkan ini dibatasi oleh ruangan misal kita mau menghitung volume ini pada saat ini diputar di sungguh x volume yang dibatasi garis ini sama area ini akan diputar di sungguh x bisa membayangkan kan kalau misalkan ini dibagi seperbagian tempat kan berarti kan jadi ini ingat loh ini diputar jadi diputar diputar pasti kok hasilnya ini naik putaran benar jadi garis ini bakalan manut kayak putaran dik sih dik sih berarti kan ada lubang berarti seperti apa? luasan kayak disk tapi ada lubang di tengah disk jadi kayak bcd ini kalian ada gak itu bcd bisa bisa ada lah ya jadi kayak ini disk kalau yang sebelumnya dikak ada lubang disini ada lubang apa ini? luas alas sekali tinggi juga sih kan tapi harus dikurangi dengan sesuatu kan luas alasnya apa? luas alas ini berarti kan luas alas yang kecil luas alas yang kecil dikurangi luas alas yang besar karena ini jadi sisanya yang di dalam sini kan jadi gitu nah ini gak selesai mana misal kita mau menghitung luasan ini volume ini dipatasi oleh fx sama gx kita ambil aja super bagian delta x kita ambil nah berarti kita akan dapat apa ini? kita bagi aja ke situ kita ambil satu tempat nah ini kan berarti kan tingginya fx kurang gx ini memang kan fx di atas terus gx kan kita ambil aja satu bagian ini jadi kita gambar tempat lain ini kita ambil yang lain gak usah digambar dulu ini aja ini diputar ingat ini diputar ingat gak ini sumbu loh ya ini sumbu ini jadi ini bakalan tetap lebih mendekati sumbu ini jadi kayak muter kalau misalkan kalian bisa bayangkan kalian bisa bayangkan kalian muter pada saat lompat tali lompat tali tanganmu itu tanganmu itu bakalan jadi sumbu ini dari tali itu pancit jadi yang ini pada saat diputar bakalan jadi di bawah yang ini bakalan jadi lebih atas kalau di posisinya di bawah sumbu x yang ini bisa bayangkan ya bayangkan ya nanti diputar pasti hasilnya kayak apa kayak tabung kan tabung tapi lubang di tengah-tengah yang bayangnya kayak tabung tebel tabungnya tebel kayak apa ya tong tong tapi tongnya tebel tongnya tebel oke tabungnya tebel dengan ketebalannya yaitu delta x astaga apa ini nyantet ya nah kalian lihat nah ingat sumbu ini tak balik sumbu x jadi kayak gambar yang ini tak puter ya tak puter di sumbu x sudah bisa bayangkan saya bayangkan diputar di sumbu x ya setelah itu jadi apa kalau sudah diputar di sumbu x seperti tong tapi tongnya kan turu posisi tidur di tanah tongnya tidak berdiri tidur di tanah terus tongnya tebel setelah itu setelah itu tongnya tak berdirikan di sumbu x pasti gambarnya jadi gini ini iya gak gambarnya kan pasti seperti ini langsung di tengah ini lubang kan ini dengan tinggian delta x ini kayak kayak ini sumbu x nah berarti apa jarak dari sini ke sini adalah gx terus abis itu jarak dari titik tengah ke sebatas sana adalah fx nah berarti kan ini diks diks tapi terbeli delta x tak gede masih paham nah berarti luas alas kali tinggi kan ingetan ini ada dua karena ketebalan kita gak butuh menghitung yang lubang ini berarti apa kita hanya butuh volume yang di tengah-tengah lalu volume dari gx ini terus volume total dari fx dari sini ke sini dari tengah dari jari-jari pusat ini kesana berarti kan pfx kuadrat di delta x kan nanti gitu pfx kuadrat di delta x ya kan pfx kuadrat delta x dikurangi pgx kuadrat kan untuk menghitung volume yang gak lubang dari total ini yang mau yang gak lubang ini kan lubang jadi kalau menghitung volume itu oke ya paham ya tadi ini luasan tabung solid dengan lubang di tengah berarti kan dengan jari-jari yang besar itu kan fx kuadrat berarti kan pfx kuadrat delta x dikurangi pgx kuadrat delta x volume yang besar kalau misalkan misal ini gx nya gak ada misal gx ini eh pasti kalau misalkan ini gak ada berarti kan ini kayak tabung tapi gak ada lubang tebel banget kayak tabung gak ada lubang disini dilubang sama sebesar gx berarti kan volume yang total semua dikurangi volume yang lubang kan berarti jadi volume yang 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 kita butuhkan bukannya lubang nah berarti kalau di secara kanan pasti jadi ini di secara kan 0px sama delta x dikeluarkan aja kalau delta x yang berarti 0 jadi bakalan jadi apa dv sama dengan pfx kuadrat min gx kuadrat dx kan nah ini kan cuma seperbagian seperbagian aja nah kalau misalkan dari a sampai b berarti kan jadi apa kita gerak a sampai b volume total kan ini kan ngasih tadi volume total dari sini nanti dari a sampai b ax a sampai b pi rx kuadrat min r besar tadi aku fx sama g yang sisi r besar x kuadrat yang volume yang besar dari rx kuadrat ingat yang ini adalah yang lebih atas sisi ini yang lebih bawah posisi nanti gitu oke nah makanya ini volume volume kalau misalkan dibatasi ini pasti rumusnya ini itu dari situ semoga kalian paham ini kayak ruangan ini grx yang aku tadi gambar terus yang bawah ini kalau misalkan dia milik seperbagian seperbagian ini kan jadi kayak gini ada lubang jadi kayak di sini ada lubang ingat ini kayak tong dengan tebel dengan tebel dengan tebel dx tadi kan tak berbesar itu gambar ku ini kan ciri banget saya paham tak gambar tebel jadi delta x nya tak gambar tebel disini kan tipis banget ini berarti apa volume dari yang kecil digurangi volume dari yang besar kan kayak yang ku misalkan di SMP kan maksudnya ku du tak terang tapi lebih mungkin ada yang mau lewat begini gak ada daya praktek di soal ya apa praktek lo ini gak apa praktek lo ini say 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 gak bisa bisa ngaktifnya kita show webcam oh gak ada sepuluhnya gak ada dari ada biasa ya oke kita lanjutkan oke berarti kayak awakmu gulung apa jenisnya gulung karpet seperti kalian gulung karpet bisa mainkan ini ketebalan itu volume dari gulungan karpet kayak yang tebel kayak pejal kayak tabung berarti berarti kan harus tahu jari-jari yang lubang sama jari-jari total dari pusat ke yang paling luar kan ngitung volume dari situ nah situlah makanya yang ketemunya rumusnya ini ini jadi gini axdx luas alas axdx sama aja nanti kalian gunakan itu itu kalau diputar disembuhi kalau misalkan diputar disembuhi ini sama aja kalau misalkan diputar disembuhi ini berarti kan kok ini sudah digambarkan ini jadi gini diputar disembuhi jadi gini kan volume ini lagi kalau digambarkan lebih gampang ini oke ini gambar ini diambil seperbagian yang seperbagian tempat ini lagi kalau misalkan diambil aja yang kuning dihilangkan dulu harus kamu putar disembuhi disembuhi diputar ya ini pasti gambar ini jadi gini ini disini pakai py pakai fy sorry aku nemu gambarkan google jadi gini ini kan jari-jari tingginya kan delta y berarti kan berarti kan luas alas alasnya kan ini atau yang bawah ini terserah balik balik berarti kan luas alas pfy kuadrat tinggi ini apa delta delta y kan berarti tinggi ini nah berarti apa delta b sama dengan pfy kuadrat delta y untuk ik ini meneratkan 0 berarti kan diperoleh nanti v sama dengan pfy kuadrat d maka kok v ini ketemu integral a sama b pfy kuadrat d kan nanti saya gitu ya kan oke ya berarti berarti kalau misalkan ini ini kan cuma seperbagian tempat saja kan ini kalau misalkan banyak tempat ya banyak tempat banyak tempat banyak tempat ya banyak lagi ini kan tempatnya seperti ini kan dari 0 sampai 1 kalau misalkan ini dari A sampai B berarti kan integral dari A sampai B pfy kuadrat d tadi di gambar 0 sampai 1 aku nemu ini ngomongnya nah sekarang kalau misalkan itu diperumum dari A sampai B berarti kan A sampai B pfy kuadrat d kan nanti jadi gitu nah kan jadi gitu kan makanya kamu sih di bukumu pasti ya juga gitu juga itu namanya misalkan seperti ini juga itu gak salah ya nah ini kalau pejal kalau lubang kalau misalkan ada lubang ada lubang kalau digambar kalau ada batas ada lubang di tengah ini kan ada lubang di tengah-tengah ini kan nah ini kalau digambarkan jadi misal kamu ambil seperbagian ini seperbagian tempat ini seperti ini seperti garis ini delta ini digedak 0 diputar disumbuh berarti kan kok muncul ini terus putar aja terus putar aja dia disumbuhnya kok pasti gambarnya jadi gini kan tidak gede enak ya terus kemarinnya kok bisa menisor elek gambarnya gak apa-apa ya ini kan ada lubang di tengah ini delta y ini berarti kan jarak tengah kesini kan gede enak kayak yang digambar ya gede enak kalau diputar ini kesini kan gede enak ini kesana kan fx ya iya kan berarti apa kalau kalau diputar gambarnya muncul jadi gini bisa bisa bayangkan ya ini diputar ingat ini pusatnya y itu semua putar makanya ini seperti g y jadi ini kesini g y makanya dari pusat kesini g y dari pusat kesini g y dari pusat kesemua keluar sendiri ini fy panjangnya nah berarti apa luas alas dikali tinggi atau volume yang kecil yang lubang ini dikurangi volume total kb ini kan jadi volume yang kita butuhkan bukan yang lubang kan nanti tidak jadi gitu nah makanya ini berarti delta b sama dengan pi fy kuadrat min g kuadrat delta y kan gitu berarti apa ini kalau kamu masukkan pi sama delta y ini kamu kalikan ke dalam pasti apa pi fy kuadrat delta y dikurangi pi g y kuadrat delta y kan gitu tadi sederhanakan jadi gini kita langsung no jadi delta b untuk menegak di mal kan ketemu ini dp sama dengan apa fy kuadrat min g kuadrat d y maka kok ketemu pada saat ini daerahnya dari c sampai d kita buat a sampai b kayak gini di daerah yang dibutuhkan yang luar ini berarti apa bakalan muncul rumus a sampai b b fy kuadrat min g kuadrat d y jadi kalau secara umum ini gambarnya ini ruangan gelas yang tengah ini ada lubang ingat ini ada lubang tadi ada kucur banyak ini yang dibutuhkan ini ruangan yang ini bukan lubang jadi gambarnya yang ini lubang yang tengah ini yang kita butuhkan cuma yang volume yang tebel itu bukan lubang kayak apa ini kayak apa ini kayak apa ini kalau kalian misalkan tau apa ya apa 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 ini 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 kan tebel banget ini ini sepeda motor itu kan tebel banget ini kan tebel banget ini yang dihitung volume bukan lubang ini yang dihitung volume ini dari situ kayak ini ruangannya seperti ini ya seperti gambarnya begitu oke rumusan-rumusan volume yang harus kalian paham ya semuanya sudah selesai ini bab 6.1 makanya disini ruangannya ini rumusnya rumusnya adalah baik nah ini teknik pertama dalam mengerjakan ini kalian harus tahu daerahnya dulu yang pertama makanya gambaran daerahnya daerahnya harus digambar yang kedua kalian harus tahu batasnya dari mana sampai mana maksudnya domainnya dari mana sampai mana yang kedua yang ketiga yaitu area ini kalian tentukan yang mana jadi pada saat diputar kalian tahu mana volume yang diinginkan jangan kalau misalkan nggak dibatasi bisa jadi nggak terbatas nanti di volume ini nah kayak gitu biasanya kok adakah yang ditanyakan oh ternyata nggak ada oke sip masuk hahaha nah sekarang ini ini sponsor 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 nah sekarang sebelumnya kan kalian udah kasih tugas nah karena biasanya setelah kuliah aku ngasih tugas sekarang kita kasih tugas kasih tugas lagi dan ini harus dikumpulkan pada saat kita ketemu nggak tahu kapan kita ketemu semoga umur masih semoga umur masih itulah exercise ini kalian selesaikan ya bisa tapi kita pilihkan yang satu ini yang enak kalian catat ya kalian coba ini oke nggak apa wis nomor 12 ya nomor 12 yang ini terus nomor 11 12 12 udah lah nggak usah ini terus eh oke kalian gambarkan ya area area mesti kalian gambarkan kalau nggak digambarkan jelas pasti salah meskipun belum tentu ya tapi ini soalnya area ini nggak jelas misalkan nggak digambar tadi kan tempat nomor kan tapi kurang berapa lah ee nomor 23 ya 23 nah yang ada cos x ini nggak pukul 3 nggak pukul digambar nggak apa-apa kalau saya kan x enaknya digambar kak ya tapi areanya jelas sih kalau misalnya jelas sih bisik aja nomor 23 aja terus yang terakhir ya kakak kelima ini 29 39 40 kurang banyak kalau kurang banyak kalian kalian itu apa namanya kalian ulang kalian cataku aja kalau kurang banyak terus yang terakhir yaitu ini gambarnya udah diketahui yaitu nomor 35 buat ada pelapa nomor tadi kalian ulangi aja video ini oke gitu aja kalau misalkan ada kesalahan ya kalian bisa ngapain lah catak akulah ini nanti nggak pasang di suatu tempat biar kalian bisa enak bisa download juga udah nah itu aja gak bisa banyak-banyak eh sorry sorry ditambahin ya nomor 20 ya ditambahin nomor 20 oke setelah itu besok akan tak buatkan video masalah ini nomor 62 ini enak juga ini cuman harus gambarnya harus jelas harus enak ini oh kelihatan ini gambarnya enak ini nanti biar tak gambarkan apa tak tambah beberapa ya ya ini nanti setelah itu tak kasih gambaran aja yang ini juga enak banget cara menghafal rumusnya cara meskipun nggak hafal pun juga bisa diketahui dari mana rumusnya datang ya insya Allah besok insya Allah leo kata mau halus ya aduh oke kita aja saya akhiri udah pukul 03.15 belum upload ya oke saya akhiri selamat pagi selamat malam gak tau ini selamat apa kalian lihat ya selamat pagi selamat malam selamat sore selamat siang terserah soalnya semuanya pasti sudah bisa disingkat di askum WRWB kebanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi